Ketelitian dari penelitian untuk basic research itu very high Artinya untuk ketelitiannya memiliki tingkat yang sangat tinggi Artinya betul-betul dilihat dari aspek teoritisnya, tentu metodologisnya Ini yang menjadi kekuatan dari basic research Nah ini berbeda dengan yang applied research Penelitian terapan itu ketelitiannya bervariasi hingga yang bersifat moderat Terima kasih telah menonton Oke pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi di sesi jenis-jenis riset sosial Nah pada kesempatan kali ini kita akan coba membandingkan mana yang basic, mana yang applied research Mana yang memang menjadi penelitian dasar ataupun penelitian akademik, mana yang penelitian terapan Nah jika dilihat dari aspek audiens yang utama bahwa basic research itu merupakan komunitas saintifik gitu Ataupun peneliti lainnya Nah audiens utamanya itu adalah komunitas peneliti ataupun komunitas akademisi Atau juga para peneliti yang lain gitu Ini audiens utamanya berbeda dengan applied research ataupun audiens utama dari penelitian terapan yaitu praktisi Ataupun participant atau juga supervisor Dalam hal ini non-researcher bukan peneliti gitu Nah jika dilihat, nah itu yang pertama ya Nah yang kedua jika dilihat dari aspek evaluatornya Nah artinya untuk basic research itu adalah research peer Yang mengevaluasi dari penelitian itu Kalau untuk penelitian dasar adalah Ada bisa disebut peer review Kalau dalam jurnal Artinya ada sejawat ilmiah gitu Ada sejawat ataupun kolega di topik tertentu, di kajian tertentu Nah sedangkan untuk applied research Yang menjadi evaluatornya adalah supervisor Ataupun dari praktisi suatu kebijakan tertentu gitu Nah ini yang membedakan dari aspek evaluatornya Nah kalau dari aspek otonomi si penelitinya Nah untuk otonomi kuasa si peneliti gitu atas penelitian yang dilakukannya Kalau penelitian dasar itu high, ya sangat tinggi Ya artinya peran si peneliti dalam melakukan penelitian Untuk penelitian akademis, penelitian dasar, basic itu sangat tinggi Berbeda halnya untuk penelitian terapan Otonomi si penelitinya itu dari low sampai moderate Ya artinya memang tetap ada otonomi si peneliti Namun untuk penelitian terapan itu lebih Lebih mengutamakan dari tadi partisipannya gitu Dari informan ataupun dari Ya katakan betul dari partisipan yang dilakukan penelitian Seperti itu Nah untuk ketelitian dari penelitian Untuk basic research itu very high Artinya untuk ketelitiannya memiliki tingkat yang sangat tinggi Artinya betul-betul dilihat dari aspek teoritisnya Tentu metodologisnya Ini yang menjadi kekuatan dari basic research Nah ini berbeda dengan yang applied research Penelitian terapan itu Ketelitiannya bervariasi hingga yang bersifat moderat Ya artinya memang data lapangan Ataupun informasi-informasi dari informan Dan juga output yang dihasilkan kemudian Berupa suatu kebijakan Ataupun tawaran solusi Dari suatu problem solving Ini akhirnya memiliki tingkat ketelitian Yang bervariasi dan relatif moderat seperti itu Nah dan perbedaan yang kemudian Dari aspek prioritas Prioritas utamanya begitu Nah untuk penelitian dasar Prioritas utamanya itu pada memperifikasi kebenaran Verify the truth Artinya memperifikasi suatu kebenaran Ataupun pengetahuan Katakan dalam science for science Seperti penelitian pusat dari tata surya Seperti itu Nah ini para peneliti disitu Untuk membuktikan Sebetulnya apa yang menjadi Memperifikasi pengetahuan Terkait dengan tata surya dan lain sebagainya Berbeda halnya dengan yang applied science Ini lebih kepada Prioritas utamanya adalah melihat relevansi gitu Contohnya relevansi program Dengan apa namanya Kondisi masyarakat tertentu begitu Jadi melihat relevansi Untuk prioritas utamanya Nah dalam aspek tujuan Seperti yang berkait dengan yang sebelumnya Untuk penelitian dasar itu Lebih kepada create Lebih kepada membentuk Ataupun membangun pengetahuan baru Nah itu tujuannya Dalam basic research Nah berbeda Untuk applied research Lebih kepada resolve practical problem Bagaimana sebetulnya mencari Solusi yang lebih praktis begitu Dari suatu permasalahan Di dalam masyarakat Katakan Ataupun suatu problem khusus tertentu Ini yang membedakannya Kemudian Nah dari aspek indikator Dari kesuksesan penelitiannya Untuk yang basic research Itu adalah suatu publikasi Yang memiliki dampak scientific Seperti misalkan Apa namanya Terpublikasi di jurnal Yang jurnalnya Tereputasi tentunya Dan memiliki Impact pengetahuan yang besar Nah ini mungkin sebagai Tambahan informasi juga ya Dalam Melihat dampak Dari suatu penelitian Bisa dilihat di Google Scholar Disitu ada yang disebut dengan H index Ataupun H index Nah H index ini memang Ada hitungan-hitungan tertentu Ini yang Yang secara sederhananya adalah Jumlah artikel yang terpublikasi Di suatu jurnal Dikalkulasikan dengan Berapa jumlah citasi Yang ada Seperti itu Nah sederhananya Misalkan Kita memiliki 5 artikel nih Dari 5 artikel ini Ada yang sudah disitasi Ataupun yang sudah dikutip Ya citasi itu dikutip Ada artikel pertama Katakan Yang mengutipnya itu Dua orang Itu dua peneliti Di dua jurnal Katakan Nah untuk artikel yang kedua Ada dua orang juga Yang mengutip Nah artikel ketiga Ada yang 4 Dan artikel yang ke 4 ada 6 Dan yang ke 5 10 katakan Wah walaupun ada yang 10 Ada yang 6 Ada yang 5 Yang dihitungnya adalah Jumlah artikel Yang disitasi Dan Berapa jumlah Publikasinya Ternyata ada Dua Dari dua artikel Ada dua Citasi Berarti Untuk H indeksnya Dihitungnya 2 Berbeda halnya Misalkan untuk 3 H indeks Artikel pertama 3 Artikel kedua 4 Katakan artikel ketiga 3 Artikel ke 4 Walaupun 1 Misalkan Dan artikel kelima Tanpa citasi Misalkan Nah ini H indeksnya 3 Karena dihitung Yang memiliki Ya katakan Kelipatannya gitu Artinya Ada Memiliki citasi Dari 3 artikel Ada yang Minimal Citasinya 3 Dan seterusnya Nah ini Satu indikator Salah satu indikator Kesuksesan dari Basic Research Nah untuk Applied Research Ini Lebih kepada Apa namanya Hasil penelitian Ataupun Sudah berupa Rekomendasi Kebijakan Ini dapat Langsung Dialamatkan Kepada suatu masalah Tertentu Artinya Dapat Diaplikasikan Rekomendasi Kebijakan Itu Mampu Diaplikasikan Di tataran Praktis Nah ini Yang salah satu Mengindikasikan Bahwa Suatu penelitian Terapan ini Dikatakan Sukses Seperti itu Nah ini Masih banyak juga Kajian-kajian Yang berikutnya Saya kira Ini Dicukupkan Sekian Untuk Komparasi Ataupun Perbedaan Basic Research Dan Applied Research Terima kasih Semoga Bermanfaat Terima kasih 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 Terima kasih